Dalam rangka memperingati hari akhir dunia ke-29, Lantamal 8 Manado bersama dengan pihak Balai Wilayah Sungai Sulawesi I menggelar kegiatan bersih-bersih sungai. Kegiatan digelar tepat di tepi muara sungai Tondano, Manado, kami sepagi. Kegiatan bersih-bersih sungai melibatkan 350 orang terdiri dari prajurit dan PNS Lantamal 8, 150 orang Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, 70 orang KPS Taman Nasional Bunakin, dan masyarakat setempat 90 orang. Pada kegiatan bersih-bersih sungai terdapat 9 titik lokasi di antaranya Kampung Ternate, Kelurahan Karame, Kelurahan Mahakam, Kelurahan Sindulang, Kelurahan Calaca, Kelurahan Istiklal, Komoluar, Jembatan Megawati, dan Kelurahan Calaca. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memelihara dan meningkatkan kebersihan sungai di wilayah kerjalan Tamal 8 dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi I untuk mengurangi dampak banjir yang diakibatkan curah hujan yang tinggi. Kenapa kan bersih-bersih sungai? Karena kita ketahui bahwa Manado ini kan wilayahnya berbukit-bukit. Dan saat ini musim penghujan belum selesai. Sehingga apabila curah hujan itu tinggi, kemudian mengalir melalui sungai, ini akan sangat dras sekali. Nah kemudian juga di sungai ini juga kadang terhambat oleh adanya tumpukan-tumpukan sampah di beberapa tempat, titik-titik tertentu ini. Nah untuk itulah kami pagi ini bersama dengan Kementerian PUPR melaksanakan bersih-bersih sungai dengan tujuan agar sungai itu bisa menjadi lebih bersih, masyarakat sekitar pun akan menggunakan sungai ini dengan aman, nyaman. Kegiatan bersih-bersih sungai dilakukan karena banyaknya sungai yang mengalami pendangkalan dan banyaknya sampah yang berasal dari rumah warga yang masih kurang peduli akan kebersihan sungai. Jadi pada prosesnya air ini kan sumber kehidupan manusia. Jadi semua masyarakat berkepentingan terhadap air. Dan air ini sungai ini merupakan sumber air. Ini harus kita jaga. Jadi sungai, danau ini sumber air. Ini harus kita jaga bersama. Dalam hal ini pada hari ini kita membersihkan dari sampah-sampah. Jadi intinya bahwa kita mengkampanyekan bahwa sungai ini harus kita jaga. Karena sungai ini adalah sumber air dan sumber kehidupan. Sasaran kegiatan ini agar terpeliharannya kebersihan sungai dan pemukiman warga di sepanjang bantaran sungai serta guna meminimalisir dampak banjir diakibatkan curah hujan yang cukup tinggi serta terwujudnya keperulian masyarakat terhadap kebersihan sungai. Aldi Pasquau, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih.